Halo semuanya, apa kabar? Aku Mr. Andre. Aku disini akan melanjutkan cerita anak Tang San bernama Tang Wulin sambil menikmati keindahan alam di kampung kami ya di daerah desa. Saat ini Tang Wulin mendapatkan makanan tambahan dari Sulizi. Sulizi adalah salah satu monster Sri Lanka yang memiliki spesialisasi membuat makanan untuk support tim. Jangan menilai roti daging dari lipatannya. 1. Sulizi melantunkan mantra dan pokbun pemulihan disajikan ke Tang Wulin. Tang Wulin menelan recovery pokbun dengan cepat. Dia terus mengulurkan tangannya ke arah Sulizi. Sebelum mereka tiba di restoran di lantai 3, dia sudah makan hampir 20 daging babi. Efek dari recovery pokbun memang luar biasa. Kulit Tang Wulin yang sakit, sakitan telah membaik, dan wajahnya juga tidak sepucat sebelumnya. Restoran di kapal itu sangat besar. Ini untuk menampung sekitar seribu tamu dalam satu waktu. Berbagai fasilitas lengkap, dan itu benar, benar berbeda dari resepsi prasmanan sehari sebelumnya, di mana mereka tidak bisa makan sepuas hati. Ada hidangan dingin, gugur, berbagai jenis telur, dan makanan laut disajikan di setiap meja. Yang lain secara sadar memilih meja yang berbeda dari Tang Wulin, karena mereka tahu bahwa semua hidangan di satu meja bahkan mungkin tidak cukup baginya. Itu masih pagi, dan meskipun makanan di restoran sudah disiapkan, hanya sepertiga dari peserta makan. Tang Wulin menemukan meja di sudut dan duduk. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil enam telur di depannya. Dia akan memakan mereka ketika seruan lembut kejutan tiba di telinganya. Wulin, mengapa kamu makan di sini sendirian? Petik 2. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah suara itu. Bukankah itu Lin Yuhan? Lin Yuhan melirik siswa srek ekademi lainnya di meja sebelah, terutama di Gu Yui. Kemudian, dia mengembalikan pandangannya ke arah Tang Wulin. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kebingungan di matanya. Memhem, Tang Wulin kelaparan. Dia tidak punya waktu luang untuk menjelaskan situasinya saat dia mulai makan sebanyak-banyaknya. Di meja selanjutnya, Suster Yue, menunjuk Su Xiaoyan dengan mulutnya sebagai sinyal untuk Gu Yue. Secara alami, Gu Yue telah melihat Lin Yuhan. Senyum kontemplatif muncul di wajahnya, tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk pergi ke meja itu. Sepuluh menit kemudian, Kak, kamu benar, benar bisa makan? Lin Yuhan menatap dengan mulut ternganga pada Tang Wulin yang duduk di depannya, makan seperti angin puyuh yang bisa menyebarkan gumpalan awan di sampingnya. Jika dia harus menggambarkannya dengan frasa, menggambarkannya sebagai angin puyuh yang menyebarkan gumpalan awan adalah yang paling pas. Postur makannya bukanlah sesuatu yang ringan. Sebuah meja penuh piring telah disapu bersih 2 per 3 dalam waktu singkat. Memhem, Tang Wulin bahkan tidak punya waktu luang untuk berbicara sambil terus melahap makanan. Dia memperhatikan kelemahan yang dia rasakan akan menjadi kurang jelas saat dia memasukkan lebih banyak makanan ke dalam perutnya. Memang, dia perlu makan untuk mengisi esensi darahnya. Sayangnya, nilai gizi makanan di atas kapal terbatas. Lin Yuhan menelan ludah. Aku akan pergi dan makan dulu. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin tidak punya waktu untuk menghiburnya selain kebencian baru yang dia buat padanya, Lin Yuhan pergi dengan langkah cepat. Apakah dia takut? Su Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa Gu Yue tidak pergi ke meja lainnya. Ketika Tang Wulin sedang makan, tidak ada yang bisa terjadi di matanya kecuali makanan. Sama sekali tidak ada artinya untuk mencoba berkomunikasi dengannya pada saat seperti ini. Makan ini, sebuah suara berat terdengar di samping Tang Wulin, dan sebuah nampan besar didorong di depannya. Di atas nampan logam, ada potongan daging kebiru, biruan, dan ada sekitar 20 di antaranya. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat. Apakah orang yang muncul di sampingnya bukan Mu Ye? Setelah dia bangun pagi ini, ingatannya juga kembali padanya. Dia jelas tahu bahwa dia tidak bermimpi tentang acara tadi malam. Dia juga mengerti alasan mengapa Mu Ye menyeretnya ke kedalaman laut. Dia tidak pernah curiga dengan makanan yang dibawa Mu Ye, tapi hari ini, dia bertanya dengan hati, hati, apa ini? Rasa sakit semalam masih segar dalam ingatannya. Perasaan berada di ambang kematian sama sekali tidak menyenangkan. Mu Ye menjawab, ini adalah perut laut yang dalam, tuna ribuan tahun. Ini adalah jenis minyak ikan terbaik yang ada. Aku menangkap satu langkah aku kemarin. Hitung diri kamu beruntung untuk menikmati esensi ini. Aku memiliki lebih banyak di dapur, kamu dapat memiliki ini sementara itu. Oh, daging ikan berwarna biru gelap jelas segar, tetapi tidak diproses dengan cara lain. Dari perspektif Tang Wulin, rasanya seharusnya tidak menjadi sesuatu yang mewah. Dia menusuk sepotong ikan dengan garpu dan menggigitnya. Daging itu secara mengejutkan sedikit kenyal, dia perlu menggigit keras untuk bisa mendapatkan potongan. Namun, yang mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa tidak hanya kurangnya rasa yang mencurigakan, bahkan ada aroma tertentu setelah dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya sedikit dan saat dia menelan, semburan kehangatan menyelinap ke perutnya. Kehangatan itu dengan cepat melonjak ke arah anggota badan dan tulangnya. Itu adalah kenyamanan yang tidak bisa dia gambarkan. Ini, ini barang bagus. Mata Tang Wulin cerah segera. Tubuhnya saat ini sangat lemah sehingga makanan bergizi yang tepat adalah yang dia butuhkan. Untuk sesaat, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal, hal lain ketika dia segera menggali dan mulai makan. Ketika dia selesai nampan ikan mentah, Muye kembali memegang nampan besar lainnya. Ada kepala ikan besar di atas nampan dengan diameter hampir setengah meter. Itu disajikan dengan lehernya dan dipanggang sampai selesai emas yang bagus, menyebabkan lapisan minyak menutupi kepalanya mendesis. Berbeda dengan ikan mentah sebelumnya, aromanya segera menyebar ke sekitarnya ketika disajikan. Itu menyebar begitu jauh sehingga banyak orang yang berada di dekat mejanya berbalik dan mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Tang Wulin membantu dirinya sendiri untuk makanan. Dia mengambil garpu besar dan mulai makan dengan liar. Daging ikan dan leher ikan memiliki rasa khusus untuk mereka. Tekstur daging sangat kencang dan ada lapisan aromatik, agar, agar dilapisan yang lebih dalam dari daging. Pada saat ini, perut Tang Wulin terasa seolah dibakar oleh nyala api di dalam dirinya. Seluruh tubuhnya mendidih panas, tetapi itu adalah jenis kenyamanan yang sulit untuk diungkapkan. Koki, apa yang dia makan? Mengapa kita tidak memilikinya? Seseorang tidak bisa tidak bertanya kepada Muyye. Muyye berkata dengan datar, dia menangkap ikan itu sendiri dan menyuruh kami memasaknya. Jika kamu memiliki bahan makanan, kamu dapat meminta layanan ini juga. Petik 2 Dia menangkap ikan sendiri. Bagaimana dia bisa menangkap ikan di kapal ini? Muyye pergi dan tidak menunggu mereka menyuarakan pertanyaan mereka. Tang Wulin hanya menggunakan 20 menit untuk mengubah kepala ikan besar menjadi setumpuk tulang. Dia sama terampilnya dengan tukang memotong daging sapi. Setelah selesai makan, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Ada sensasi menggelitik samar di antara tulang dan ototnya. Aku akan kembali lebih awal. Hubungi aku jika terjadi sesuatu, Tang Wulin memberi tahu teman-temannya. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke kamar gubuknya sendiri. Perjalanan di laut masih jauh dari selesai. Mereka tidak memiliki rencana khusus apapun sepanjang perjalanan sehingga sebagian besar dari mereka hanya berkultivasi sendiri. Setelah kembali ke kamar, Tang Wulin melirik kulitnya yang tampak memerah dan segera berbaring di tempat tidur. Seluruh tubuhnya mengepul dengan sensasi hangat. Itu benar, benar terlalu nyaman. Tanpa dia sadari, dia tertidur lelap. Dia tidur sangat nyenyak kali ini. Semua rasa sakit yang dia rasakan sepertinya berangsur, angsur menghilang di tengah sensasi hangat itu. Esensi darah di tubuhnya melonjak dan mengalir terus-menerus di dalam tubuhnya saat itu berubah dan meresap ke setiap sudut tubuhnya. Di permukaan kulitnya, pola emas muncul kembali. Mereka tampak lebih jelas dari sebelumnya. Dengan napasnya, gelombang esensi darah yang jelas terpancar dari tubuhnya. Dia tidur sampai malam dan ketika Tang Wulin bangun dari tidurnya, matahari sudah terbenam di luar jendela. Dia merangkak keluar dari tempat tidurnya dan menggosok matanya yang mengantuk. Tang Wulin secara naluriah meregangkan punggungnya, dengan cepat membuat serangkaian suara retak seolah-olah seluruh tubuhnya lentur. Sensasi nyaman yang tak terlukiskan membuatnya mengerang. Kelemahan pada anggota tubuhnya benar, benar hilang, dan sebagai gantinya adalah perasaan yang berbeda, bahwa dia punya energi tetapi tidak punya tempat untuk mengeluarkannya. Seolah, olah setiap otot tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia membuka kembali matanya setelah dia bangun dan dengan cepat membuka pintu untuk keluar. Kemudian, dia mengetuk pintu Gu Yue yang persis di sebelahnya. Kamu sudah bangun. Gu Yue membuka pintu. Ketika dia melihat bahwa lelaki itu bersemangat, matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi cerah. Meskipun kulit Tang Wulin berwarna kemerahan, tubuhnya jelas memancarkan aroma sinar matahari yang kaya. Dia penuh semangat. Mem, mengapa kamu tidak membangunkan aku untuk makan siang? Petik 2 Makanlah yang kamu pikirkan. Aku mencoba menelpon kamu di sore hari, tetapi kamu tertidur seperti babi mati. Kamu tidak akan datang ke pintu tidak peduli apa yang aku coba. Aku melompat dari balkon untuk memeriksa kamu, tetapi ketika aku melihat bahwa kamu tidur nyenyak, aku tidak bisa membuat diri aku terbangun. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Kenapa kamu terlihat sangat lelah? Petik 2 Tang Wulin tersenyum masam saat dia menggelengkan kepalanya. Sangat tidak nyaman baginya untuk berbicara tentang Muye, mungkin kultivasi di sini terlalu sulit bagi aku tetapi aku baik, baik saja sekarang. Ayo pergi, kita akan makan malam. Petik 2 Gu Yue terdiam. Muye tidak muncul saat makan malam. Tang Wulin memperhatikan dengan kaget bahwa selera makan malamnya telah berkurang banyak. Dia berhenti setelah hanya makan 7 atau 8 kali lebih banyak dari porsi orang normal. Mungkinkah kandungan nutrisi dalam tubuh aku terlalu kaya? Apa yang kalian lakukan setelah makan malam? Tang Wulin bertanya kepada teman-temannya. Gu Yue menjawab, aku akan berlatih mendesain mesya. Ye Singlan berkata, aku akan terus membuat baju perang. Yue Zheng Yu berkata dengan acuh tak acuh, aku akan berkeliaran di sekitar. Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui menyatakan keinginan mereka untuk kembali ke kamar mereka untuk berkultivasi. Di sisi lain, Si E.Sie ingin berkultivasi di tempat budidaya khusus kapal. Tang Wulin berkata, lalu aku akan berkultivasi di kamarku juga. Dia masih memiliki beberapa ketidakpastian tentang kondisi tubuhnya saat ini. Hanya dengan bermeditasi dan merasakan perubahannya sendiri yang dalam, dia dapat menangkap kunci tubuhnya yang berubah. Tang Wulin kembali ke kamarnya tetapi tepat ketika dia akan mulai bermeditasi, pintu ke balkon terbuka. Mu Ye berjalan ke kamar seperti hantu tanpa membuat mengintip, dan melambaikan tangannya yang besar, menyebabkan cahaya keemasan tipis gelap menyelimuti seluruh ruangan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tang Wulin menatapnya dengan khawatir. Mu Ye menjawab, bagaimana perasaanmu? Tang Wulin tertegun. Rasakan apa? Oke kita lanjutkan ke cerita berikutnya di mana Tang Wulin yang berasa di dalam laut menginginkan untuk tetap hidup sehingga mempelajari kultivasi dari sekte bodi dari guru Mu Ye. Mu Ye berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, kamu anak muda yang tidak tahu berterima kasih. Kamu telah mengkonsumsi esensi tuna sirip biru seribu tahun dan kamu masih berani bertanya kepada aku ini. Apakah kamu tahu bahwa bahkan orang seperti aku tidak dapat menemukan bahan, bahan kelas atas ini setiap saat? Petik 2. Rasanya luar biasa. Itu sangat bergizi. Tang Wulin berbicara, Paman Cev, kemarin malam kamu. Mu Ye menjelaskan, aku hanya menguji potensi tubuhmu. Fakta membuktikan bahwa potensi kamu jauh lebih baik dari apa yang aku prediksi. Tubuh kamu terasa lesu pagi ini karena kelebihan beban bersama dengan garis keturunan kamu kemarin. Namun, budidaya sekte aku adalah untuk membawa tubuh manusia ke bentuk yang sempurna sebelum menstimulasi potensinya untuk menggali rahasia, rahasianya. Ini, adalah metode kultivasi khusus kami. Petik 2. Metode budidaya sekte tubuh. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Mu Ye mengangguk. Ada banyak metode kultivasi di sekte aku. Namun, semua metode mengarah ke tujuan yang sama, memunculkan potensi tubuh seseorang. Pernahkah kamu mendengar tentang kebangkitan kedua jiwa bela diri? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Aku pernah mendengar guru kami menyebutkan ini di akademi. Adalah mungkin bagi jiwa bela diri untuk bangkit untuk kedua kalinya dan menghasilkan perubahan dalam kondisi tertentu. Perubahannya bisa baik atau buruk tetapi efeknya akan sangat jelas. Petik 2. Mulut Mu Ye tersenyum. Itu benar, kamu tidak menghadiri akademi tanpa biaya. Kemudian, kamu juga harus tahu betapa sulitnya untuk kebangkitan kedua jiwa bela diri terjadi. Secara historis, hanya ada klan tertentu dengan rahasia batin yang sangat mendalam dan jiwa bela diri yang diturunkan dari zaman kuno yang memiliki peluang lebih tinggi pada kebangkitan kedua. Benarkah itu? Petik 2. Tang Wulin menjawab, Ya, itulah yang kami pelajari di akademi. Kebanggaan bersinar di matamu Ye. Aku memberitahumu ini, sekarang. Kebangkitan kedua dapat dikendalikan oleh pria. Sekte tubuh memiliki metode untuk merangsang kebangkitan kedua jiwa bela diri. Terlebih lagi, itu pasti akan menjadi kebangkitan kedua yang bermanfaat. Petik 2. Hah, Tang Wulin kaget. Dia memiliki beberapa pengetahuan tentang kebangkitan kedua jiwa bela diri. Jika jiwa bela diri master jiwa dapat dibangunkan untuk kedua kalinya, itu akan meningkatkan kekuatannya secara jauh. Namun, dia belum pernah mendengar bahwa ada beberapa metode khusus untuk merangsang kebangkitan, apalagi yang bermanfaat. Ini benar, benar terlalu berharga. Jika jiwa bela diri blue silver grass, nya dapat dibangunkan untuk kedua kalinya, apa yang akan terjadi? Dia bertanya, tanya. Paman Cef, kamu serius? Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Muye menjawab dengan nada tidak menyenangkan, apa maksudmu Paman Cef? Panggil aku sebagai gurumu. Petik 2. Guru, Tang Wulin buru, buru menjawab, aku belum berjanji kepada kamu bahwa aku akan bergabung dengan sekte tubuh. Aku sudah menjadi murid dari sekte Tang. Petik 2. Muye menghembuskan nafas melalui hidungnya dan berbicara dengan tidak sabar, lupakan, lupakan. Tidak perlu bagi kamu untuk memutuskan hubungan dengan sekte Tang lagi. Aku akan menerimamu ke dalam sekte tubuh. Dari sudut pandangnya, ini adalah kompromi terbaik yang bisa ia lakukan. Tang Wulin menjawab dengan lemah, namun, sebagai bagian dari sekte Tang, aku tidak berpikir aku diizinkan untuk bergabung dengan sekte lain tanpa persetujuan mereka, Benar. Muye melebarkan matanya untuk melihat Tang Wulin. Apa yang baru saja kamu katakan? Dia sudah banyak berkompromi, namun bocah kecil ini, nada Tang Wulin terdengar lebih ditentukan. Iya, aku tidak bisa menghianati sekte aku. Maaf paman Muye, aku sangat menghargai nilai yang kamu berikan kepada aku, tetapi aku sudah menjadi bagian dari sekte Tang. Itu saja adalah alasan mengapa omong kosong. Suka atau tidak, kamu sudah menuai manfaat dari sekte tubuh jadi, kamu adalah murid sekte tubuh. Petik 2. Tang Wulin akan membantahnya ketika visinya kabur. Tenggorokannya sudah tersedak oleh Muye dan pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah sedang berjalan di atas awan. Oh tidak jangan lagi. Plop, ke laut. Muye menekan Tang Wulin saat ia langsung jatuh ke laut dalam. Tubuhnya tenggelam dengan cepat sementara tekanan air meningkat secara eksponensial. Namun, situasi hari ini jelas jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Ini karena Tang Wulin memiliki persiapan mental yang lebih baik sehingga suasana hatinya sangat berbeda. Selain itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ketahanan tubuhnya terhadap tekanan air tampaknya menjadi lebih kuat. Muye menekan Tang Wulin saat ia dengan cepat tenggelam ke laut dalam ketika hitam pekat menimpa mereka sekali lagi. Dia mengalami hampir proses yang tepat seperti kemarin. Itu sangat luar biasa kesakitan sehingga dia hampir tidak ingin hidup. Ketika Tang Wulin akhirnya berhasil merangkat ke permukaan laut dengan susah payah kemarin, dia dengan rakus menghirup udara. Namun, dia jauh lebih kuat dari kemarin. Paling tidak, dia tidak kehilangan kesadarannya seperti sebelumnya. Tekanan luar biasa dari tekanan air masih membuat seluruh tubuhnya sakit dan lemah. Una seribu tahun tentu cukup bagus. Arus hangat mengalir di sekujur tubuhnya pada saat ini, menyembuhkan fisiknya. Muye yang mengenakan jas emas gelap muncul di depan Tang Wulin. Paman Muye, kita harus kembali, kan? Tang Wulin tertawa paksa saat dia berbicara. Muyu berbicara dengan datar, rahasia terbesar bagi sekte tubuh adalah bagaimana kita menstimulasi master jiwa untuk menyelesaikan kebangkitan jiwanya yang kedua. Kamu sudah tahu rahasia ini. Kita harus memeras potensi seseorang sampai sempurna sebelum kita mengeluarkan potensi baru dengan menempatkan orang itu di bawah tekanan yang ekstrim. Karena kamu bersikeras tidak mau bergabung dengan sekte tubuh, maaf, aku hanya bisa membunuh kamu untuk mencegah kamu mengungkapkan rahasia kami. 2. Tubuh Muye melintas di bawah tatapan takut Tang Wulin, dia mencekik tenggorokannya sekali lagi dan mendorongnya ke laut dalam. Dia tenggelam ke laut dalam sekali lagi karena kemampuan fisiknya yang sedikit pulih sebelumnya menghilang dengan cepat. Kali ini, Muye tampaknya sangat bertekad untuk menahannya di laut. Kesadaran Tang Wulin berangsur, angsur kabur di bawah kekurangan oksigen dan tekanan air yang sangat besar. Ketika cengkeraman Muye melonggarkan, sisa kecil dari kesadarannya menendang bersama dengan naluri bertahan hidup untuk memungkinkannya mencoba melarikan diri dengan upaya besar. Jelas, ini bahkan lebih ekstrim dari kemarin. Segera, visinya secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan. Bangun, sebuah suara rendah bergema dari segala arah. Tang Wulin heran ketika dia menemukan bahwa dia telah tiba di kata spiritual. Owl Tang tergantung di udara di dekatnya. Bangun, suara Owl Tang bergema sekali lagi. Owl Tang, apa yang terjadi padaku? Tanya Tang Wulin tanpa sadar. Kamu telah memasuki kondisi kematian palsu. Metode kultivasi tubuh sekte sangat berguna dalam meningkatkan kekuatan tubuh kamu. Tekad yang kuat adalah fondasi untuk merangsang potensi seseorang. Jangan pernah kehilangan keinginan untuk hidup, kapanpun. Hanya dengan melakukan itu kamu dapat mengeluarkan semua potensi di dalam tubuh kamu ke cahaya. Segel Raja Naga Emas di tubuhmu saja sudah memiliki potensi yang cukup untuk melebihi orang biasa. Petik 2 Ah, aku juga harus memberitahumu bahwa sembilan lapisan pertama dari segel Raja Naga Emas benar, benar berbeda dari sembilan lapisan terakhir. Aku cukup yakin bahwa kamu mampu bertahan di sembilan lapisan pertama asalkan kamu memiliki cukup harta surgawi. Namun, energi yang terkandung dalam sembilan lapisan terakhir benar, benar menakutkan. Kamu akan menghadapi semakin banyak situasi berbahaya, situasi yang menganggap hidup dan mati di setiap lapisan. Meskipun metode kultivasi tubuh sekte mungkin kejam, metode yang bagus untuk menguatkan tubuh dan kemauan. Terus bertahan, dan kamu mungkin bisa bertahan hidup ketika kamu menembus segel Raja Naga Emas berikut ini. Petik 2 Tang Wulin ingin mengatakan sesuatu tetapi visinya masih kabur. Sensasi kuat tercekik dan rasa sakit yang menyiksa muncul kembali saat dia mendapatkan kembali sedikit kesadarannya. Hidup, aku ingin hidup. Petik 2 Dia menggigit ujung lidahnya dengan susah payah. Tubuhnya yang sudah tersesat berjuang ketika lengannya menggapai, gapai mendorong tubuhnya ke permukaan laut sekali lagi. Hidup, aku ingin hidup. Dia meraung marah di dalam hatinya. Perlahan tapi pasti, dia berhasil menemukan serpihan kekuatan yang melonjak dari anggota badan dan tulangnya yang berhasil mendorong tubuhnya perlahan, lahan ke permukaan laut. Namun, apa yang gagal dilihat Tang Wulin adalah sosok berwarna merah sudah tanpa suara muncul di belakangnya. Itu adalah Mesya Ilahi Muye. Sudah ditentukan bahwa tanda, tanda vital Tang Wulin akan hilang dan siap untuk menyelamatkannya. Namun, itu tidak berharap bahwa dia akan mendapatkan kembali kesadarannya sekali lagi. Muye berbagi data dengan Mesya Ilahi, nya. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan keheranan saat dia berdiri di permukaan laut. Potential potensi pemuda ini, itu benar, benar perlu diperas dari tubuhnya dengan kekuatan penuh. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye. Terima kasih sudah menonton.